Sampai jumpa di video selanjutnya Yaitu ke sahabat Dandiga dan Ibu Yusuf yang ada di Purwokerto Timur Gimana koleksinya barangkali bisa jadi inspirasi sahabat semuanya Cara merawatnya juga Namun sebelum kita kesana Jangan lupa like, subscribe dan komennya Untuk yang sudah subscribe terima kasih Tetap aku tunggu komennya Yuk kita kesana yuk Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Halo sahabat Kita sudah sampai di tempat sahabat Dandiga dan Ibu Yusuf ya Ya kita mau Apa istilah refreshing ya Bu Lihat-lihat anggreknya boleh ya Bu ya Iya nanti barangkali bisa sharing sama teman-teman Biar menambah apa istilahnya Motivasi teman-teman untuk menanam anggrek ya Walaupun di lahan yang apa istilahnya minimalis Tapi bisa tetap menanam anggrek Dan ditata dengan rapi ya Bu ya Idenya dari mana Bunda kok Ibu ditanam seperti itu Dulunya sih memang saya belum senang Mencobok anggrek Terus setelah coba-coba Kayaknya kok bunganya kok bagus-bagus Terus gimana ya Terus nyoba beli dari bayi Oh dari bayi Ini ditanam dari bayi Yang ini kayak gini Enam yang saya beli jadi Lainnya beli bayi Dari bayi Berapa lama itu bisa sampai seperti ini Sampai berbuah itu sekitar 3 tahun 4 tahun Oh 3 tahun Wah telaten banget Memang bener-bener dari bayi Harus merangkat harus telaten Harus teliti Harus haji Buat ini ya Buat kesenangan Alhamdulillah memang Hasilnya juga Tak puas Setelah berbunga Sampai sumi saya bilang gini Bu Beli tuku sih Bunga sih ngapa Dan gini langsung Menikmati Tapi kepuasannya beda ya Mencoba dari bayi Sampai berbunga itu Kita Merawatnya bagaimana Pengorbanan kita Merawat Anda seperti apa Beratnya Sampai Mahal Ada enggak yang bayi ngebut sekarang Sudah gede-gede semua ya Sudah Sudah besar semuanya ya Setelah Setelah yang bayi itu Berbunga Nah saya lah Baru Beli yang Oh gitu Beli yang berbunga Beli yang sudah berbunga Tapi hebat banget ini Bisa dapat yang seperti ini Maksudnya bisa sampai seperti ini Walaupun dari bayi Terus kalau Ngelawat yang pas bayi itu gimana Apa itu ya Saya sampai ganti media itu Berapa kalipun Sampai di luar kali-kali Kayak gini kok enggak jadi Kayak gini enggak jadi Kayak gini enggak Separoh ada yang di dalam ruangan Separoh ada yang di luar Ternyata yang di luar Itu yang tenang matahari langsung Itu pertumbuhannya lebih cepat Oh lebih sehat ya Karena kena matahari langsung ya Ya memang matahari Matahari yang paling utama Sama sirkulasi udara Oh beda-beda Itu yang medanya sudah Saya ganti macam-macam Pas terakhir saya ganti itu Saya berbicara itu pakai arang Oh ini medanya arang Arang sama ini Sama cacahan pakes lah Sama arang kok Kayaknya kok disiram hilang Disiram hilang gitu lah Saya ngeba Tambahin pakes Tambahin pakes Bawahnya arang Terus pakes Arang lagi Oh sap-sapannya Sap-sapan Arang Arang Pakis Arang Pakis Oh Biar pakisnya kalau disiram Itu enggak Enggak keluar keluar Saya kasih arang Oh begitu Ini sendiri Kerasi sendiri Tapi katanya jadi bagus Ini di apa namanya Baca-baca ya Di Google Gimana sih Kok perawatannya Menurut merawat anggrek Kok anggrek saya kok seperti ini Tapi nyatanya Terus emang harus begitu ya Oh di Karena mau dibuang Sayang ya pun Ya masih Masih bisa tumbuh Ini ternyata tumbuh Terus diapain pun Enggak ada apa-apa Cuman ini dok Cuman memang sebelumnya Memang saya itu medianya Kita rendem pakai itu Pakai apa Inseptisida Oh ini Ini ya Arangnya juga saya rendem Ini juga saya rendem Inseptisida Terus B1 juga enggak 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 Cuman itu dok Insek aja Oh Semuanya saya rendem dulu Biar enggak Semut apa kan Biar Ini cuma Cuma pakes aja ya pun Ini ada Arang Oh arang Atasnya pakes Tapi ternyata Nih Tumbuh nih Sahabat nih Seneng banget Kalau udah kayak gini Wah sesuatu banget Iya sesuatu banget Sudah mau pada mati Saya open Oh ya Allah Berarti emang ibu pakar-pakar Untuk merawat-rawat ya Disini jadi ibu asuk Ini kan ya jadi Terus ya Allah Tumbuh seperti ini Ini dua macam Cuman untuk Biar tempatnya Enggak terlalu Biar Saya jadikan satu Sudah agak gede Gitu Saya pisah Terus Pupuknya apa nih pun Kalau begini Enggak apa-apa Enggak pakai Saya dulu pakai Ini tuh Pakainya cuma lerai Sama itu dok Ayah cucian beras Terus dicampur Enggak campur apa-apa Sama ini Fitsin Oh micin Iya Iya Itu Waktu masih Belum ini Bagi pertumbuhan Oh gitu Ijah seminggu berapa kali Sebulan sekali Sebulan sekali Satu sendok Dijampur atau gimana Dijampur Dikudak Satu sendok Sama airnya Kalau misalnya Satu Tujuh liter Itu Sekitar Seratus Terus Itulah Seratus Satu Itu kan Saksikan aja Yang saksikan Sekitar Dua Dua itu Dua sasat yang kecil Banget ini bunganya Yang gede ini juga Enggak dibutin Pupuk sama sekali Semuanya ini Yang besar-besar Tapi setelah Setelah Gede saya Enggak Oh Dibutin aja Cuma pakai Itu loh Yang kuning-kuning Dekastar Terus sama Kalau sudah Bunganya sudah Mulai ini Saya semprot Sama Apa itu Namanya Ada Ada Oh Ada Pupuknya Kalau bunganya sudah Enggak ada Tapi kalau sebelum Ini enggak diapapain Enggak diapapain Padahal ini Tanpa paramet ya Enggak ada paramet Tapi Pakai seng langsung Atau anginnya Gede ya Di sini Kalau lagi Ini Lagi Gede Sampai Ini Sampai Aduh Mudah-mudahan Agar aku jangan patah Jangan patah Sayang gitu ya Ternyata Degang juga Sahabat nih Mungkin bisa buat Ini air hujan Oh air hujan Ibu ngambil dari Kalau pas hujan Tampung Tampung Diindahkan dulu Sehari dua Semalem Dua malem Lampai Guru nanti Disiram Hiram Ini Turun Satu-satu Oh diturun Satu-satu Oh iya Karena itu digantel Satu-satu Terus disiram Pakai ini Hiramnya pakai daunnya Atau dikocor Di media saja Di media saja Oh Medianya saja Dari atas Juga bisa Ini jenis besar juga Sampai saya ikat-ikat Saya takutnya Lagi hijau Angin Mudah-mudahan Angin Ini kan saya Ini keluar ingin ya Spike ya Ini kan Ini kan kasih salep Oh Kasih salep Ini Salep Ini kayaknya Semingguan Oh Seminggu muncul Ini Medianya Seperti ini Pakis Cacah Sama areng Di bawahnya Selang seling Ternyata Hasilnya bagus Ternyata Dengan penataan Yang seperti ini Ibu dengan Pengalaman Yang berulang-ulang Seperti itu Jadi Subur Semuanya Jadi Berhasil Istilah Penanamnya Berhasil Kepuasan Itu Ada Mungkin ada Pesan Untuk Sahabat Yang Dan Gaden Mau gak Ibu Untuk Pecinta Anggrek Maksudnya Gimana Memotivasi Mereka Biar Gak Usah Putus Walaupun Rumah Saya Itu Sempit Bilih Manis Tapi Insya Allah Kalau Kita Punya Niat Untuk Punya Niat Untuk Pengen Apa Ya Pengen Bertanam Anggrek Insya Allah Kita Punya Apa Namanya Punya Solusi Tidak Usah Ragu Tidak Usah Takut Yang Yang Penting Ada Kemauan Pasti Akan Bisa Jadi Rapi Jadi Bagus Dan Anggrek Subur Subur Sahabat Itu tadi Sharing dari Ibu Yusuf Terima kasih Sekali Ilmanya Banyak Banget Dia Merawat Dari Kecil Dari Saddling Yang Ukuran Kecil Bisa Sampai Seperti Ini Ada Rasa Kepuasan Sendiri Ya Bu Mungkin Nanti Jadi Inspirasi Sahabat Semuanya Walaupun Lahan Minimalis Dengan Ketelatenan Kesabaran Dengan Uji Coba Ya Ternyata Kita Mengorbankan Yang Mati Beli Lagi Masih Beli Dari Pengalaman Itu Ternyata Sekarang Hasilnya Memuaskan Dan Istilahnya Kita Puas Kalau Lihat Ini Tambah Semangat Oke Sahabat Terima Kasih Sampai Jumpa Lagi Dengan Dandy Garden Terima Kasih Sampai jumpa